Busa peredam suara ini apabila settingannya salah maka akan percuma Nggak perlu beli banyak-banyak, belilah secukupnya Hai guys, saya Abikel Mana Buat kamu yang pengen beli ini Busa piramid atau busa peredam suara Pastikan kamu nonton video ini sampai habis Biar kita sama-sama tahu baik dan buruknya Settingannya gimana Kalau salah setting nanti akibatnya apa Bisa-bisa setelah dibeli Apalagi ruangannya yang besar gitu Setelah dipasang ternyata motor lewat Masih kedengaran sampai ke ruangan Kita juga teriak-teriak sampai mengganggu tetangga sebelah Jangan sampai itu terjadi Dan pastikan lagi kalian kuasai dulu sebelum kalian membeli ini guys Harganya agak lumayan nih Kalau banyak karena belinya itu Yang pertama informasinya adalah untuk bisa piramid Busa piramid itu belinya per 50 x 50 cm Jarang ada yang jual yang sampai bisa beli 4 meter 5 meter sekaligus itu jarang Tapi per 50 x 50 kalau gak salah harganya 30 x 40 ribu gitu guys Sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang masih ada yang bertanya ke saya tentang busa piramid ini guys Satu tahun yang lalu itu saya bikin video proses pembuatan pemasangan ini busa piramid dari awal sampai jadi Nah di video tersebut saya menggunakan double tip setelah saya upload videonya tidak saya lakukan evaluasi Saya tidak menjelaskan apa saja akibat-akibat atau apakah efektif atau tidak saya tidak jelaskan Nah di video ini saya jelaskan guys oke Jadi yang pertama yang ingin saya sharing sama kamu menurut pengalaman saya Menggunakan double tip ternyata tidak efektif karena memang double tip tidak lengket ke busa Kalau kamu udah nonton video sebelumnya ada 2 double tip yang saya gunakan Itu ada yang mahal harganya dengan kualitas tertentu ada yang murah bukan berarti saya itu membeda-bedakan produk Tapi mereka punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing kalau kalian udah nonton Buat yang belum nonton kalian ketik aja busa peredam suara abikel mana itu akan keluar videonya Itu prosesnya proses dari awal sampai akhir Nah ternyata kalau kalian pakai yang agak mahal itu yang bermerek ada mereknya jelas tertulis disana Itu nggak lengket di busa tahannya nggak sampai sehari cuma beberapa jam udah roboh ini guys Roboh jatuh tinggal double tipnya aja yang ketinggalan Tapi busanya roboh nggak lengket ke busa itu jangan gunakan double tip Kemudian double tip ada yang hitam itu memang lebih lengket ke busa Cuma ya seperti yang saya jelaskan kerjanya itu agak menghambat lah agak rumit Nah itu bisa tahan tapi cuma 24 jam Lem yang saya gunakan adalah lem ini Tuh Ini lem yang recommended banget untuk pemasangan busa peredam Ini bekas saya bekas dibuka ini guys jadi kayak gini jadinya guys Tuh Nah Lem ini ada dua macam saya tidak lagi di endorse sama lem ini guys Lem ini ada dua macam Yang pertama mereknya Aika Ibon Aika Ibon Kemudian ada juga yang Fox Tapi Fox kalau di daerah saya agak susah dicari sehingga saya pakai lem ini Kalau lem ini lengketnya bukan main guys lengket banget Tuh Mau di cakar-cakar mau di apa nggak akan lepas dia Kecuali kalau kamu pakai double tip itu tadi nggak bisa Dulu saya direkomendasikan sama teman-teman saya pakai double tip biar gampang bukanya Ternyata bukan hanya gampang buka memang mudah lepas dia Nah ini udah saya pakai selama satu tahun lebih Eh kurang dari satu bulan lagi akan satu tahun Oke itu yang pertama Kemudian yang kedua Untuk pemasangannya ini Kalian cukup mengoleskan di pinggir-pinggirnya aja sebenarnya udah kuat Tapi kalau misalkan kalian punya lebih dana cukup dana Sampai ke tengah-tengahnya nggak usah terlalu banyak dia udah lengket Itu untuk pemasangan lemnya sebaiknya di busa guys Jangan di dinding gitu Jangan di dindingnya dulu baru lengket Karena nanti nggak sinkron antara busa dengan dindingnya Lebih baik kalian pasang di busanya aja dulu Tipis-tipis Tinggal ditempelin deh Udah nempel dia Akan tahan Ada garansinya ada Kalau kamu nggak sengaja menarik ini nih Ini nggak akan kebuka Dijamin Oke selanjutnya Yang ingin saya sharing Ada yang bertanya ke saya mengenai Pasang busa peredam itu di triplek Apakah akan efektif atau tidak Sebenarnya gini Busa peredam suara ini apabila settingannya salah Maka akan percuma kalian pasang Suara dari luar masih bisa masuk ke dalam Suara dari dalam pun kita teriak-teriak nih disini Terganggu tuh tetangga sebelah Atau dimarahin sama adik sama emak sama siapa gitu Berisik-berisik gitu kan Youtube baru mulai nggak ada Belum-belum ada hasil Berisik-berisik nggak tahu nih orang tua Youtube ada duitnya gitu Wah gitu Kemudian ada motor lewat Apalagi tetangga sebelah punya burung Punya ayam Merkokok sampai masuk ke dalam suaranya guys Nah itu karena salah setting Jadi ini juga belum saya jelaskan di video sebelumnya Kalau kamu memasang peredam suara itu ke seluruh ruangan Itu boleh-boleh saja Tapi sebenarnya tidak perlu guys Kalian cukup menggunakan peredam ini Seperlu kalian lah untuk background aja sebenarnya Sudah cukup Yang penting ruangannya itu tertutup Itu sih intinya tertutup Kalau kalian nggak menggunakan ini Di ruangan di kamar kalian Nggak pakai busa piramid ini Nggak pakai Nggak ada kain-kain yang bergelantungan Nggak ada kasur Nggak ada lemari Itu suaranya kan akan bergema gitu guys Tapi kalau kalian udah taruh kasur Ada lemari Ada baju yang berserakan gitu Sebenarnya itu akan menghilang Akan meredam suara juga Baju ini dengan betumpuknya banyak Dengan kasur itu kan Kasur kan ada busanya juga Itu bisa meredam suara guys Cuma kalau misalkan ruangan tersebut Masih ada bolong-bolongnya Masih ada tempat udara keluar masuk Itu nggak akan keredam suaranya guys Masih tetap akan terdengar suara kita Sampai keluar Sampai orang luar pun bisa Sampai suara di luar pun masih bisa masuk ke dalam Tapi memang tidak terlalu kedengaran Tidak terlalu apalah Adalah meredam sedikit Terus kalau gitu Gimana sih caranya supaya Ruangan kita itu benar-benar Kedap suara Tidak sampai keluar Yang luar pun nggak bisa masuk Pastikan ruangannya itu benar-benar tertutup Kalian pernah nggak sih? Kalau kalian anak band Iya Ya mungkin yang nonton ini anak band nih Yang gitaris Gitar klasik ini Sangat recommended pakai ini Ini sebenarnya untuk gitar akustik sih sebenarnya Jadi Kalau kalian ke ruangan tempat rental band Itu kan ruangannya benar-benar tertutup tuh Suara drum, suara gitar itu keras banget di dalamnya kan Nah Tapi nggak begitu kedengaran sampai keluar Nggak begitu kedengaran ya Tapi masih tetap terdengar kan Itu kenapa? Karena masih ada celah-celah yang bisa sampai keluar Celah-celah lubang AC Kemudian ada getaran-getaran apa gitu Sekeras-kerasnya kita Geber-geber itu drum Sampai keluarnya dikit aja Masih kedengaran dikit Nggak terlalu guys Nah itu karena ruangannya benar-benar tertutup Makanya saya bilang Ini akan efektif Kalau kalian memang menggunakan Pusat peradam suara ini Jika Ruangannya benar-benar tertutup Dan menggunakan AC Kalau tidak pakai AC Gimana coba Bayangin kalian di ruangan Tertutup rapat Nggak ada AC Pengap Nah dengan adanya Apa namanya Su? Sirkulasi dari AC itu Itu dapat Menangkap suara itu Nggak bergema Nggak kemana-mana gitu Dia di dalam aja Gimana sih Ya yang tahu ilmu IPA lah Bisa lah Paham lah maksud saya itu Gimana Itu Ruangannya harus tertutup Jadi buat kamu yang pengen beli ini Yang pengen pasang Sebenarnya pasangnya tuh gampang banget Cuman apakah kalian punya waktu untuk memasang atau tidak Itu Kalian lah yang menentukan Kalau memang Kalian sibuk Bisa suruh siapa kek yang masang gitu Yang tahu Kalau kalian ragu Kemudian kerapian juga penting Kalau kalian terburu-buru Hasilnya akan buruk Nah sekali lagi Buat kamu yang pengen beli Pikirkan dulu Apakah ruangan kamu itu Benar-benar bisa tertutup rapat Nggak perlu beli banyak-banyak Belilah secukupnya Sepunyanya Kalian punya duit Nggak perlu Kalian pakai seluruh ruangan Karena akan Ini akan ketinggalan di dinding Kamar kamu guys Bekas-bekas lem dinding Nanti kalau misalkan Kalian pindah dari kos Misal Dimarahin tuh sama ibu kos Ini kenapa nih dinding Bercak-bercak apalah ini Aduh Terpaksa ibu kosnya Ngecat lagi Atau kamu disuruh Ngecat kembali Wah bahaya guys Keluar modal lagi kan Nah begitu Oke Saya rasa Itu yang perlu Saya lengkapi informasinya Supaya tidak ada Simpang siur Mengenai ini lagi Untuk cara pemasangan Kamu boleh nonton Di video sebelumnya Yang saya jelaskan di awal Di video tersebut Ada teknik Yang sangat penting Yang tidak saya jelaskan Disini karena memang Saya udah kepasang Nggak bisa dijelaskan langsung Cara memasang Atau menyambungnya Itu ada tekniknya guys Nggak bisa sembarangan Nanti Akan tempang-tempang gitu guys Bergelombang dia nanti Nggak sinkron dia Antara ujung sini Sama ujung sananya Di pojok Yang Pojok Yang kayak gini Pojok segitiganya itu Yang sudut Ya apa sih Matematika nih ya Itu Kalau nggak tahu Nanti akan amburadul Susah masangnya guys Jadi saya sarankan Kamu juga harus Nonton video sebelum ini Biar kamu nggak banyak Keluar duit Modal tipis-tipis kan Begitu Terima kasih Semoga informasi ini Bermanfaat buat kamu Yang mau pasang Busa piramid Di ruangan kamu Semoga sukses Selamat datang Youtuber pemula Youtuber yang baru Mau mulai Tapi udah langsung serius Pengen ruangannya Udah langsung keren Nggak apa-apa Semoga kita semua Akan menjadi orang yang Berguna bagi bangsa Dan negara ini Guys Mencerdaskan kehidupan Bangsa itu penting Guys Jangan asal-asalan Bikin video Buatlah video yang Mencerdaskan kehidupan Bangsa Waduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bikin video